Bahan-bahan yang aku pakai 125 gram atau 6 sendok makan gula pasir Sejumput garam Pisang janten yang sudah matang secukupnya 125 mili atau setengah gelas santan 125 gram atau 8 sendok makan tepung tapioca Dan 250 gram tape singkong Pertama, tape singkongnya aku lumatkan terlebih dahulu Cukup menggunakan centong nasi saja Tuangkan santan secara bertahap saja Aduk-aduk sampai benar-benar merata Kemudian masukkan gula pasir Garam Dan juga tepung tapioca Masukkan secara bertahap saja ya Agar mudah untuk mengaduknya Masukkan sisa tepung tapioca Aduk kembali Sampai benar-benar merata Kemudian tuangkan santannya Sampai benar-benar habis ya Dan aduk sampai benar-benar merata Di sini aku menggunakan daun pisang Untuk membungkus kuenya Yang sudah aku panaskan di atas api kompor Langsung saja di sini kuenya akan aku bungkus Ambil adonannya Sesuaikan selera saja ya Untuk banyak dikitnya Di sini aku ambil 1 sendok adonan Kemudian aku ambil potongan pisangnya Dan kita tutup ya Pisangnya Seperti ini Kemudian langsung saja Di sini aku lipat daunnya Seperti ini Sudah jadi Mudah banget kan Cara membungkusnya Lakukan pembungkusan kuenya Sampai dengan selesai ya Sampai jumpa ya Jika sudah selesai semua Langsung saja di sini kuenya akan aku kukus Seperti ini ya Langsung akan aku kukus Di sini kukusannya sudah aku panaskan terlebih dahulu Langsung saja masukkan kue-kuenya Sudah masukkan kue-kuenya Tutup kukusannya dan masak Menggunakan api sedang saja Selama 25 menit ya Setelah 25 menit Ini kuenya sudah matang Kita lihat seperti ini ya Kita lihat seperti ini ya Aroma dari tape Hmm Wangi banget Langsung saja Kue-kuenya aku angkat Satu persatu Dan aku pindahkan ke dalam wadah Kuenya sudah siap untuk disajikan ya Sekarang akan aku buka terlebih dahulu Kuenya dari daun pisangnya Warnanya cantik ya Di sini warnanya alami Tanpa pewarna tambahan Sekarang kita lihat Tekstur dari kuenya Seperti ini Aku potong terlebih dahulu ya Ini kuenya Kenyal Kita lihat Kuenya sudah matang merata ya Sekarang akan aku cicipi terlebih dahulu Kuenya 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 Rasanya Enak banget Satu bungkus vanili Satu sendok teh garam Tepung tapioca 100 gram atau 10 sendok makan pres ya Gula pasir 300 gram atau 15 sendok makan 1800 ml santan atau 7 seprapat gelas Dan 500 gram tepung beras Cara membuatnya Tepung beras Aku masukkan ke dalam kuali Dan juga tepung tapioca Dan aku masukkan juga gula pasir Kemudian Aku tuangkan santan secara bertahap saja Agar mudah proses pengadukannya Dan cepat meratanya ya Tuangkan santannya secara bertahap dan sampai habis Kemudian aduk-aduk adonannya Sampai benar-benar merata ya Adonannya tidak ada gerindilnya Jika santannya sudah dituangkan semua Dan adonannya sudah kalis seperti ini Atau sudah rata Kemudian Masak Menggunakan api sedang saja Lalu aduk-aduk Sampai adonannya benar-benar mengental ya Kita lihat Ini adonannya sudah mulai Mau mengental seperti ini Mau mengental seperti ini Aduk terus sampai benar-benar adonannya mengental ya Jika adonannya sudah mengental dan berat seperti ini Jika diangkat ya Langsung saja aku matikan apinya Disini aku pakai daun pisang untuk membungkusnya Dan sudah aku garang di atas kompor sebelumnya Agar tidak mudah robek ya Pada saat melipatnya Langsung saja disini akan aku bungkus kuenya Aku ambil sedikit adonan kue nagasari Kemudian aku pipihkan Setelah itu aku ambil potongan pisang Seperti ini aku letakkan di tengah Kemudian tutup pisangnya dengan adonannya ya Seperti ini Jika sudah rapi Kemudian aku lipat seperti ini Kemudian aku lipat lagi Sisi kiri dan sisi kanonnya Mudah banget kan? Kemudian sisikan dan lakukan pembungkusannya Sampai dengan selesai ya Jika sudah selesai semua Pembungkusannya Langsung saja aku rapikan Di atas wadah kukusan Seperti ini ya Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton